Intro Wah masa, tadi nyambung? Oh iya, sinyal kurang bagus Lin Halo, Lon, kok lo begitu sih Lon? Kalau lo gak suka sama Linda, jangan begitu dong caranya Eh, pokoknya gue gak lo tau deh Lo pokoknya sore harus sampe ke Jakarta Ya, iya naik pesawat Oke, oke Lin, sorry ya Lin, sudara kembarku bersikap kasar sama kamu Gak apa-apa Jalan lagi yuk Yuk John Lo bener-bener keterlaluan Gue akan balas lo John Ini bener-bener wajib dibalas Adalah dua saudara lahir bersama Kembar meski memang tak seru padanya Watak dan rupa beda satu dan lainnya Orang kembar memang tak harus sama Ketika mereka mulai tumbuh dewasa Bersaing tuh bisa jadi yang paling utama Saling serang meski di hati datap sayang Namun selalu harus ada yang menang Lalu bicara soal asmara Ada seorang gadis di antara mereka Bingung tak tahu harus pilih yang mana Atau melakukan keduanya Jono dan Lono, kembar tapi beda Lono dan Jono, beda tapi gembar Lono dan Jono, kau pilih yang mana Jono dan Lono, inilah kisahnya Jono dan Lono, kembar tapi beda Lono dan Jono, beda tapi gembar Lono dan Jono, kau pilih yang mana Jono dan Lono, inilah kisahnya Jono dan Lono, inilah kisahnya Jali, kamu ngapain nangis disini? Saya nangisi nasib saya, Bu Psst, aduh kalau mau nangisi nasib kamu Ya jangan disini, salah 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 Saya disuruh Bapak, suruh nyagain Ibu disini Disuruh Bapak? Bapak dimana sekarang? Di kamar Minah Hah? Kamar Minah? Bu, Bapak bilang kalau Ibu kumat Saya nggak boleh nolongin Ibu Eh, majar Aduh Bu, 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 Bu Bapak bilang Ibu nggak boleh kemana-mana Bu, Aduh Terserah Minah Eh, saya tahu ya kalian ada di dalam Ayo buka Bapak, kalau nggak keluar saya panggilin Hansin Hei Eh, Minah Bapak mana? Bapak Iya Bapak Tadi Jali yang bilang Apa Jali? Iya Nah, Jali tuh Jali, Jali, sini Apa kamu bilang saya berada di kamar Minah? Iya sih, Pak Tapi ternyata saya salah Ya, Bu, ya? Ihh Ihh Gimana gue nih? Hei Awas ya Eh, Jali Kamu ini ngomong apa sih? Kamu itu jangan fitnah saya dong Maafin saya ya, Pak Maaf Eh, Jali Kamu itu bukan hanya buruk rupa Tapi buruk lakuan, Tengah, Pak Hmm? Hei Hei Iya, Pak Orang bisa enak aja, Minah saya ya Padahal sembarang semua sama saya ya Pstt, Nah Loh, Lin, Lin Eh, Ma Aduh, Kamu kemana aja sih, Sayang? Dari Taman, Ma Sama Jono Kan udah lama ngeliat Taman, kangen Aduh, Kan Mami nyari-nyariin kamu dari tadi Ehh, Jon Kamu tunggu sini sebentar ya Aku ambil oleh-ole buat kamu sama Lono Oke? Ehh, Gak usah, Lin Gak usah, Lin Nanti kalo ada Lono ya Ehh, Emang kamu mau bawa dia kesini jam berapa? Sore Ehh, Tapi, Lin Sebaiknya kita ketemu di KP aja ya Boleh Kalo gitu, Lin Saya jemput dia dulu ke bandara ya Oke Bu Nero Luvisi Daaah Lin Lono di bandara Memangnya dia dari mana? Kan dari Jogja Lono kan tinggal di Jogja sekarang Eh, istrinya tiga, anaknya enam lho, Ma Polis deh Ini mizik tetap mendebusi Sutra deh, dia merumpi Pokoknya kan endang Dasar bagi kaleng Ehh, Tun Lu ngapain, Tun? Ya kenapa? Siapa Bo Desi katakara? Tuh bersih ke Oh, Sorry Jon Polis deh Ini kebiasaan bener Ganggu nih kemelulu Ngapain lo Ton? Masak Masak? Masaj Masas, bok! Masas! Apa itu masas? Pokoknya mijit Enak gak Ton, mijitannya? Mantap Bawar ya Ya, enak, enak Lo out dulu Ngomong-ngomong bisnis sama dia Please, dia Out Parjo, ya keluar Asarom bisnis keluar ya Aduh Ton, Ton Ton Lo tau gak? Linda itu sekarang kembali lono Maksudnya? Dia selalu merasa pulang dari Amerika Terus dia hilang ingatan Apa hubungannya sama Eke? Pokoknya gua minta lo jadi lono Hah? Eke jadi lono? Iya Soalnya Linda mau ketemu sama lono Terus gua bilang dia sekarang tinggal di Jogja Istrinya tiga Anaknya enam Banyak Amir Gimana sih makanya John? Pokoknya lo nanti sore Lo harus datang ke kape teralala Ya He Lo ganti tuh Dan-danan lo Ya Terus buang itu Yang genit-genit itu Gak bisa John Eke kan jeruk makan jeruk Cik Aduh Ton Udah gak usah pikirin tuh ya Yang penting Lo bantuin gue kali ini Ya gak? Oke? Oke? Berarti kalo diem Oke kan? Hei Sakutil Kalo kesini pasti ada maunya Tapi jadi lono boleh juga sih Bu Eke bisa maju Hei Parjo lanjut Parjo Wow Hehehe Ini baru makanan enak Hehehe Lepasin 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 Lo itu bener-bener penjahat sejati ya Bener-bener penjahat sejati Lepasin Gue tau Lo poporan kasut gue depan Linda kan? Iya kan? Gak mungkin lon Justru gue bilangin sama Linda Linda harus dunangan sama lo Ngeboong aja lo Gue denger apa yang lo omongin sama Linda di taman Langsung lo liat Iya Aduh Sekarang Sebagai hukuman ya Lo harus gue hukum Hah? Gue balas lo semuanya Biar kanадin Gue maju bunuh lu Jangan dibunuh lu Ternyata lu kesepian Eh lebih baik gue kesepian daripada diganggu terus sama lu Dijainin terus Kesemahan Kebakaran! 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 Kebakaran di mana? Gak ada kebakaran. Kebakaran di mana, Bu? Tadi Ibu dengar suara Jono teriak-teriak kebakaran. Mana dia? Gak ada teriak-teriak. Ibu salah dengar kali. Suara apa itu? Ada apa di dalam? Itu. Anak musang, Bu. Gila lagi, Bu. Gila? Iya, musang gila. Ngapain lagi kamu merah anak musang? Gila lagi. Cepetan, Bu. Kasana! Oh, emang saya mau matiin, Bu? Sengaja? Iya, cepetan sekarang. Ih, takut nih. Mampus loh di dalam. Kira-kira Linda masih percaya gak ya kalau gue itu lonok. Tapi... Kalau dia gak percaya gimana ya? Gue pulang aja deh. Eh... Hai, Linda. Ngapain kesini lagi? Ah... Saya kan lonok. Mau ketemu kamu, Linda. Emang dasar orang gila yang ngaku-ngaku lonok? Iya, 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 iya. Benar juga ya, Jono. Orang gila mau takut sama batu. Jono dan Lono, inilah kisahnya. Eh, baru geduk gitu aja. Pura-pura pingsan lagi. Pingsan atau mati sih? Bangun! Eh, yang pua-pura gitu. Lupa ya gue bisa banyak pikiran lo. Hah? Iya, iya. Muntun, brader. Lomok mana? Gue lapar, brader. Gue mau makan dulu. Gak boleh, lo gak boleh makan? Kalau gue gak makan, bisa gue mati, brader. Ntar kalau gue mati, arwah gue ngerayangin brader lagi. Apalagi ini malam jumpa. Eh, gak takut apa? Udah deh, gak usahin aku takutin gitu. Ntar kena beneran aja lunya. Eh, gue ini kesel sama lo. Gara-gara, lo! Sekarang Linda gak ngenalin gue. Dia bilang gue ini orang gila. Ini semua tanggung jawab lo. Tahu? Terus, apa yang bisa saya lakukan, brader? Banyak! Tugas lo sekarang. Nyadarin Linda, kalau gue ini lonok. Oke, kebetulan. Nanti sore kan gue janjian sama Linda mau berangkat ke Ancol. Jadi lo nyusul aja. Ntar gue berasing disana semua. Ya gak, brader? Bener, lo. Mau bantu gue? Mana mungkin bohong sih. Ya, okelah. Sekarang lo makan deh. Gak udah mati. Halo Linda sayang. Nanti sore aku jemput kamu ya. Kita ke kape tralalala. Iya? Oke sayang. Mampus lo lor. Gue bukan ke Ancol. Gue ke kape tralalala. Hehehe. Aduh, sir. Gue bohongin lo. Jahat menipu gue segala lagi. Aduh. Ntar lo liat pembalasan gue. Liat, liat. Sudah makan, baru mandi. Sudah mandi, ganti baju. Biarkan ganteng-ganti kayaknya. Mani gak manis sama aja juga bau. Ton! Ton! Dia punya tamu lagi nih. Om! Om! Antonnya ada om! 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 No! Wow! Mo gak nyangka lo, Tom. Dandan begitu ganteng amat, Ton Kayak perimus Please nih, Cone Kegera benar pakai wajah begini Ganti daster aja ya Aduh, Ton Baru dipuji begitu, udah balik lagi loh Ayo, sini, sini, sini Ton Penampilan lo sih udah oke Tapi yang gue bingungkan Cara bicara lo, kira-kira bisa dirobang gak? Please deh, John, aku gak bisa Aduh, Ton Lo pasti bisa, Ton Please deh Ayo, coba Keluarkan suara lo yang belahan ya Konsentrasi Atur perlepasan Dan jaga tinggi rendahnya suara ya Ayo, ayo, ayo Terus, terus, terus Ayo, ayo Ayo, ayo Kenalkan Nama saya Lonut Saya tinggal di Jogja Istri saya tiga Anak saya enam Nah Itu bisa Please deh Yang benar, Bas Aduh, Ton Ton Jangan pakai please, please deh Please deh Lo pasti bisa Oke Sekarang Lo tunggu di sini Nanti jam lima Lo ke KP Oke Pokoknya nanti Gue telepon deh Hei Apa? Kurang gope nih Eh Sudah, sudah, sudah Cepatan, sudah Ntar ketahuan sama Linda Kalau saya naik bajaj Thanksin gue Gak apa-apa Linda mah Linda jujur orangnya Baik Sok tau loh Kurang gope tapi nih Eh Gue kan kecil Ringan lagi Jadi pantas kalau kurang gope Dasar botol kecap Menang keren doang Hei Gurengan pisang Ngapain kamu kemari? Mau jalan-jalan sama calon istriku Linda Apa kamu bilang? Calon istriku Sekali lagi kamu bilang begitu Hmm Hmm Eh Pak Nero Hmm Sunatin lagi kamu Hmm Eh Pak Nero Tunggu-tunggu Pak Nero Hei Jangan marah dong Ternyata Saya masih punya simpanan foto Pak Nero Dengan situ putar-putar Hei 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 Aduh John jangan begitu dong Jangan kasih istriku ya Hei Hei Kalau begitu Bilang sama Linda Saya dan Linda sudah dijodohkan sejak kecil Hei Hei Ya 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 Sekarang Hei jangan sekarang Nanti Pak Nero nyusul ke KP Tralala Dan Bilang sama Linda Kalau saya dengan Linda sudah dijodohkan oleh Pak Nero dan almarhum bapak saya Oke Ya 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 Hei 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 Eh Ranteng banget Waduh Kamu juga Lin Cantik amat Hei Berangkat sekarang yuk Pak Aku sama Jonah berangkat dulu ya 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 Hei Lin Maaf ya Lin Mobil gue gak bisa dipakai Lin Karena Biasa Datang klien saya dari luar negeri Klien dari mana? Hei Dari Tarutung Forsea Padang Sidimpuan Si Volga Dan Vanya Bungan Oh oke Gak apa-apa lah kita naik Mobil ku aja ya Oke Pak jalan dulu ya Pak Nero Di rumah aja ya Jaga rumah baik-baik ya Hei Ayo Yuk Bu Hei Bu Minta tolong Tolong apa? Temenin Lono ke kafe untuk temuin Linda Mau ngapain? Biar dia percaya Kalau saya ini Lono Kalau dia gak percaya lagi kamu itu Lono Ngapain lagi mesti dipaksain Itu tandanya dia udah lupa ingatan Alias gila Enggak Bu Dia gak gila Pokoknya ibu gak mau Tolong Bu Pokoknya ibu gak mau bantuin kamu kali ini Ah Bo Kenapa sih ibu Kalau bagian saya aja gak pernah ditolong Kalau Jono selalu ditolong Emangnya saya bu Anak ibu apa? Kamu kan selalu usil jahat Sama adik kamu Ngapain lagi kamu mesti ditolongin? Enggak Saya gak pernah jahat Kamu tadi itu ngerep adik kamu di lemari Itu gak jahat Terus kamu bilang dia musang Gila lagi Itu gak jahat juga Tapi kan Buda Ibu kamu nolongin Sini Gerecokin terus Mendingan di dapur bacanya Aman Tuh Silahkan Oh disini ya? Iya silahkan Ayo ini Makasih mbak ya Lin Eh eh kok anaknya gak mirip ya? Itu anak pungut kali Hah Eh Apa lo bilang? Enak aja lo ngomong Kamu bilang anak pungut Eh gue sumpahin jadi bikin kicat lo Jono Sorry Lin Sorry Lin ya Tentang dia Hah Apa? Calo Sorry Lin Sorry Lin Sorry Lin Sorry Lin Mereka itu kampungan Lin Gak pernah baca koran Apa hubungannya sama koran? Nah Linda aja belum tau Hei Lin Ini orang top Lin Sering masuk koran Pengusaha muda Atau juga disebut Bisnismen Eh Oh iya Menggak keliatan tampangnya Hehehe Lona mana dong? Oh tenang Lin Tenang Bentar ya Susah Halo Lon Lois dimana sekarang? Makanya buruan datang Gue tunggu disini ya Mampus gue Asli ini datang Hehehe Orang-orang nesawa Lo mau ngapain disini? Hah? Gue disuruh jadi Jadi lonok Jadi gue? Iya Eh kamu dikenalnya nama Linda Pantes kan? Sama Linda? Terus siapa yang nyuruh? Jono Buat apa? Iya Gak tau Pokoknya disuruh jadi lonok Oh Jadi Jono nyuruh lo jadi gue Mau dikenalnya sama Linda? Iya Berarti lo bisa ngelek-jelekin gue dong Maksudnya seperti itu Iya Iya Gak tau kali begitu Kata Jono Eh orang-orang nansawa Pokoknya lo gak boleh jadi gue Di depan Linda Ngerti lo Boleh dong Emang yang apa? Eh pelawan sama gue Eh lah tuh ini Peris 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 Ini apa? Aduh Rambut tuh krimis Rambut tuh kayak jamur Kayak bongsai tau Ini juga Bukak 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 Eh Tidak Jangan 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 Gimana nih Sebenarnya ada yang ingin saya katakan sama kamu Lin Apa tuh? Tapi kamu jangan marah Dan jangan tersinggung ya Lin Enggak Udah ngomong aja Sebenarnya Almarhum ayahku Dan papa kamu itu Sudah menjodohkan kita sejak dari kecil Hah? Menjodohkan? Eh iya iya Wah Mampus gue Lono datang Lin Orang gila datang Lin Eh Pergi dari sini Kok gak saya panggil polisi Tenang Lin Lin Saya Lono Lin Bukan orang gila Ya anda juga Dia yang gila Bukan Lin Bukan Dia Dia bohong Lin Saya Lono Bener Lin Pergi Kanggu orang terus Pergi Check out Hehehehe Eh Pak Nero Sekarang Ceritakan sama Linda Tentang perjodohan saya dengan Linda Sebenarnya Kamu tuh dengan Jono tuh sudah dijodohkan dari kecil Hah? Dijodohkan? Ya Kamu akan segera nikahkan dengan Jono Secepatnya Pak Ini bukan zaman Siti Nur Bahia lagi ya Papa tahu Ini zaman Siti Nur Halisa Tapi kamu harus segera nikah dengan Jono Harus Maaf ya Pak ya Aku gak bisa dipaksa Linda Siapa kamu? Aku Lono Lin Aku tinggal di Jogja Istriku tiga anakku enam Lono? Iya Iya Hai Lon Eh Lin, Lin, Lin Tunggu 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 Aduh Jangan percaya Lin Bohong dia Dia dibohong Eh Orang-orang asawa Enak aja lo ngaku-ngaku jadi gue Muka udah gak simetris begitu juga Eh Lin Jangan percaya omongan dia Lin Dia itu Namanya Anton Dia itu temennya Jono Jadi yang mana nih Lono sebenarnya? Eh jelas saya dong Lin Kan bisa dilihat perbedaannya Terawat Ya seadanya kayak begitulah Emang gue kompor Enggak Saya gak percaya sama kalian Kamu orang gila Dan kamu Tapi Li Lin Aduh Ini Lono Yang benet Lu nih semuanya Pokoknya gue gak mau tau Linda harus nikah dengan saya Halo Jon Kalau dia tetep gak mau gimana dong Jon Pokoknya gue gak mau tau Gimana caranya supaya Linda mau Kan kamu bapaknya He Ya tapi Pokoknya kalau gagal Nih foto Saya akan kasih sama Bu Nero Jon Jon Jangan dong Jon Kalau begitu Susul Linda ke sana He Udah ayo Tunggu pembalasanku Ku blender kamu nanti Eh Apa yang liat-liat gue He Saya kasih Oh iya iya Oke tenang Ayo selalu Lin Linda Lin Linda Lin 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 Saya Lono Boong Saya yang Lono Apa sih gak ngaku aku Enggak saya Lono Saya Linda Saya Saya Lono Saya Apa Boong Lin Lin Linda Linda Lin Loh Linda Aduh Linda Nyari kesempatan kan Pegang yang pegang Emang memperkosa nih Pasti Iya kan Memperkosa Aduh 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 Mudah Aduh Lin Makasih Linda Aduh Lin Kok jadi begini sih Linda He Lor Lo ngapain Memperkosain cewek gue ya Jaga tuh menut ya Linda lagi pingsan Lin Linda Hah Kebetulan Pak Nero Tuh Lo ngomperkosa Linda Pak Tuh Linda ketakutan sampai pingsan Kamu tuh gak ada otaknya ya Masa mau memperkosa Linda di tempat beginian Enggak Pak Enggak Buktinya dia Buktinya dia pingsan Benar Pak Saya melihat sendiri Pak Dia memperkosa Linda Kayak begini mau jadi menantu saya Eh 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 Bringin sawah Eh 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 Pih, kok Linda bisa pingsan kayak gini ya, Pih? Mana Pih tau, tau-tau udah pingsan begitu, baguslah. Lah, kok bagus sih, Pih? Ya, siapa tau nanti begitu sadar, bisa sembuh begitu. Tapi gimana kalau Linda semakin parah, Pih? Ya, risiko. Eh, Papi! Lin, saat ini kita berdua, Lin. Hei! Alasemut! Ngapain kamu? Keluar! Kalau Pak Nero nyengusir saya keluar, nih foto ini saya kasih sambung Nero. Udah, keluar! 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 Eh! Eh! Mi, emang kemana, Mi? Mau masuk. Mi, jangan dulu, Mi ya. Lu emang kenapa sih, Bab? Ada anak semut. Semut? Apa sih maksud, Papi? Maksud Papi, Mami jangan masuk dulu. Nanti anak semut pada masuk. Mana? Anak semutnya mana? Papi tumbahnya semut! Luh, Linda, Linda. Anak Mami satu-satunya. Nasib kamu kumalang sekali, Sayir. Mami sayang sama kamu. Suruh istrimu keluar. Kalau enggak, saya kasih foto ini sama istrimu. Ah, Linda, Mi. Jangan nangis. Linda kan belum sembuh juga. Aduh, Mi. Papi kok ngomongnya gitu sih? Ah, optimis dong. Iya, Mi. Baksa dong. Aduh, kamu kan suaminya. Ah, Mi. Kita berdoa di luar aja yuk. Oh enggak, Pi. Kita berdoanya di sini aja. Shh, shh. Usaha dong. Usaha. Eh, anak Keong. Ngapain di sini? Eh. Eh. Kamu ngapain anak ke sini di sini? Hah? Anak Keong ngapain? Ih. Kesitu anak Keong. Berani-beraninya masuk kamar Linda. Ajar ya. Aduh, mana ya? Eh, bantung. Bawa dia ke luar. Bawa dia ke luar. Bawa dia ke luar. Ampun. Mi. Hah? Sebaiknya kita cari di luar aja, Mi. Enggak, enggak. Mami yakin pasti dia mumpet sekitar sini, Pi. Bawa dia ke luar. Eh. Bawa dia ke luar. Bawa dia ke luar. Si anaknya wabah. Hihihi. Yes. Pak Nero. Sini sini sini. Jongkok jongkok. Pak Nero. Pinjam dong cincin kawinnya. Cincin kawin buat apa? Ya udah jangan banyak nanya. Ntar kasih nih sama Bu Nero. Ini ada foto di sini. Kamu tuh sembarangan. Masa cincin kawin buat mainan. Pak Nero terserah sih. Yang penting foto ini nanti. Saya kasih sama Bu Nero. Oke oke oke. Sekarang ambil. Gue tunggu di ruang makan. Ya. Iya ya. Hihihi. Wah ayam nih. Udah tiga puluh tahun gak makan ayam. Hihihi. 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 Mana sih anak semut tuh? Katanya nunggu di meja makan. Pak Nero. Sini. Sini. Tuh. Kamu tuh enak aja ya. Ini kan ayam untuk keluarga saya. Wah. Cueka aja Pak Nero. Eh. Cincinnya mana? Tapi. Jangan sampai hilang ya. Wah. Meres Pak Nero. Kok masih hilang? Iya 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 iya. Dengan aja. Hmm. Hmm. Udah makan. Eh. Kasih foto nih. Aduh. Kamu ngajemen dulu. Udah coba makan. Iya. Makan. Makan. Enak. Enak. Ya enak. Itu punya saya sendiri. Wih. Hehehe. Ya ampun. Tapi ngapain di situ. Ihh. Makan ayam di bawah meja. Kayak kucing. Ihh. 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 Susah ya Sekarang Kamu resmi jadi istriku Lin Alias sah Karena cincin kawin Sudah melingkar di jarimu Sama dengan saya Adalah dua saudara lahir bersama Kembar meski memang tak seru padanya Watak dan rupa beda satu dan lainnya Orang kembar memang tak harus sama Ketika mereka mulai tunggu dewasa Bersaing tuh bisa jadi yang paling utama Saling serang meski di hati datap sayang Namun selalu harus ada yang menang Lalu bicara soal asmara Ada seorang gadis di antara mereka Bimung tak tahu harus pilih yang mana Atau melakukan keduanya Jono dan Lono Kembar tapi beda Lono dan Jono Beda tapi gembar Lono dan Jono Kau pilih yang mana Jono dan Lono Bila kisahnya Jono yang dahil dan selalu banyaknya Selalu bikin ula dan bikin gagah Lono atau siapa saja jadi korbannya Meski Jono juga kenapa tidak Bersaing mereka soal asmara Sang gadis dibuatnya pusing kepala Yang satu blon dan yang lain jenaka Keduanya jadi sama saja Jono dan Lono Kembar tapi beda Lono dan Jono Beda tapi gembar Lono dan Jono Kau pilih yang mana Jono dan Lono Inilah kisahnya Lalu bicara soal asmara Ada seorang gadis diantara mereka Bimung tak tahu harus pilih yang mana Atau melakukan keduanya Jono dan Lono Kembar tapi beda Lono dan Jono Beda tapi gembar Lono dan Jono Kau pilih yang mana Jono dan Lono Bila kisahnya Just raising Pilih накaha Kampala Kauine Kau X